Halo, kembali lagi bersama gue Gama Cahya Kali ini gue akan ngajak teman-teman untuk keliling kota Bandung Nah, tapi bukan naik motor ya, atau naik mobil Tapi kita jalan pakai bandros Atau biasa disebut dengan Bandung Tour on the Bus On the Bus On the Bus Ya, gitu ya Bagi teman-teman yang ingin naik bandros Harus merogoh kocek sebesar Rp 20.000 Untuk sekali trip keliling kota Bandung Nah, bandros disini lucu-lucu loh warnanya Ada warna biru, ada warna merah Ada warna kuning, ungu, sama pink Nah, berbeda warna, berbeda juga Ruto yang kita temukan Nah, untuk tempat mantal bandros ini ada di gubernur lokasi Ada di depan museum geologi Alun-alun depan pendopo Sama di balai kota Nah, kita disini bisa keliling kota Bandung kurang lebih 1 jam Termasuk kembali wisata ya Bandros mulai berlokasi sejak 8 pagi sampai 4 sore Nah, nanti selama perjalanan akan dijelasin Mulai dari gedung titik 0 km kota Bandung Terus wisata gedung konferensi Asia Afrika Jalan Braga Hingga alun-alun Bandung Nah, diceritain juga nih Mulai dari pembangunan gedung Tokoh yang membangun Dan fungsi bangunan diceritakan oleh pramu wisata Pembangunan gedung berapi Tanahnya subuh Pastinya akhirnya baiklah Dan ini jangkara yang kelilingi Malah kebunungan dari berapa Bukan itu takutnya bintang alam Akhirnya mereka pindah ke sini Mereka pindah ke sini Mereka pindah ke sini Di utara luar bangun Bukan itu antara setiap buli lembang Itu adalah titik-titik di Bandung Ya, dengan kepinggian Sehidupi 5 meter di atas Kemangau Kemangat dengan orang Belanda Nah, kalau rumput Sudah pernah ke bawang putih Nah, yang sudah ke bawang putih Nah, ini Sebelah paman saya Ini adalah gedung konik latayani Kalau dulu disebut gedung yardbers Ini adalah gedung penuh tahunan orang Belanda Jadi, kalau dulu orang Belanda Nggak jadi penuh tahunan Ini disebut di Taman 8 Ini Nah, dikasih pasar malam Nah, di sini sekarang menjadi Keluar sampah luar Dimana tempat konser Ades-adis Taman 8 bulan Miki Asri ya Belpres Nari O Mumpir sama Iblanko Nah, ini sekarang menjadi Taman tematik Namanya adalah Malutupak Atau Taman Malutup Taman 8 bulan Ini sangat jenis bulan Malam banget Siap-siap tempat Pada jenis buku-buku ya Kalau malam-malutup Buka jadi lagi Kayak Taman Lawang Bawa di Jakarta Ya Sebenarnya kalau kita jalan lulus Untuk ini Ada patung pasto Namanya Sikrituspat Itu pasto Lagi-lagi ada Alkitab ya Nah, itu Namanya Pintu siro Yang meninggal Dalam keberlanggan Orang percaya Kalau Kalau malam Kalau malam Katanya Sobat Selamat menikmati Sikrituspat Selamat menikmati Selamat menikmati Paman Taman yang datang Yaitu Paman Taman Lalu Lintas Ya Adikmati Sikrituspat Ini adalah Tekan Latihan Jari Sikrituspat Orang Belanda Oke Pendungan Cerita Hantu Kalau kita Dulu Kesana Ada Jalan Kelintu Burunya Namanya Jalan Kelintu Ini Penggunaan Yang Sudut Ini Ini Ada Pembangun Nansi Pertengah Nansi Adalah Perempuan Ini Ipunya Orang Indonesia Bapaknya Orang Belanda Nah Karena Dia Peranakan Sama Bapaknya Misko Misko Orang-orang Belanda Itu Nansi Ini Seri Dikanggung Seri Dibuli Bahkan Didorong Dari Satu Jendela Sampai Dia Tinggal Ya Tangan Meninggal Jendelanya Bisa Diketuk Nah Nansi Akhirnya Jadi Hanya Bisa Itu Benar Main Benar Banyak Ceritanya Banyak Lebih Tanya Supaya Tanya 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 Dalam Perlihatan Kaha Ke-60 Tahun 2015 Lalu Ya Nah Batunya Itu Dari Batu Anesit Itu Dari Pembangun Pembangun Kalau Cuman Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton